Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Hums wasias tunam hubdaya dan salam kebajikan dan tak lupa salam Pancasila Baik bertemu lagi dengan saya Arbain Mahmud Eko Priyanto Sebagai guru pendidikan keluarga negaraan pada kali ini Berada di SMP Negeri 28 Semarang Pada pertemuan ini kita akan bersama-sama membahas tentang Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai bineka tunggal ika Kita lihat terlebih dahulu dari aspek kewilayahan negara kesatuan Republik Indonesia Undang-undang nomor 6 tahun 1996 Tentang perairan Indonesia menyebutkan bahwa Pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan Dan tepat mencakup pulau-pulau lainnya Itu apabila dilihat dari aspek kewilayahan negara Jadi keberagaman yang ada di Indonesia bisa dilihat dari berbagai aspek Contohnya yang pertama adalah aspek kewilayahan negara kesatuan Republik Indonesia Yang kedua dilihat dari aspek sosial budaya negara kesatuan Republik Indonesia Aspek sosial budaya bahwa menunjukkan masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan Contohnya adanya perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan maupun bahasa Dengan berbagai aspek tersebut Negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia Menyimpan potensi terjadinya konflik Sampai saat ini Konflik-konflik yang terjadi Tidak menimbulkan perpecahan Dalam kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri Namun membuat perhatian semua pihak untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita itu Memiliki arti bahwa berbeda-beda namun tetap satu Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Dan negara kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika memiliki motto Yaitu Indonesia yang terdapat pada kita Sultasoma yang dikarang oleh seorang empu yang bernama Empu Tantolar Bhinneka Tunggal Ika dalam ungkapan bahasa Jawa kuno Bhinneka artinya adalah beragam Tunggal artinya adalah satu Ika artinya adalah itu Jadi dapat diartikan pula yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu Atau beragam satu itu Kalau diartikan masing-masingnya Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna Meskipun bangsa Indonesia itu terdiri atas beraneka ragam suku bangsa Adat istiadat Ras Dan agama Namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan Yaitu bangsa dan negara Indonesia Dampak positif keberagaman dalam masyarakat Indonesia Yang pertama Adanya perkembangan dan kemajuan Yang kedua Adanya daya tarik wisatawan asing Yang ketiga Sarana atau modal dalam pembangunan Yang keempat Menjunjung harga diri bangsa Jadi Perkembangan dan kemajuan disini Adalah perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia Dan menjadi daya tarik wisatawan asing ini Gunanya agar bisa berkunjung ke Indonesia Dan sarana atau modal dalam pembangunan Adalah Sebagai Pemasukan atau pemasukan Bangsa kita Menjunjung harga diri bangsa Di dalam pergaulan internasional Yang selanjutnya Adalah dampak negatif keberagaman Dalam masyarakat Indonesia Dampak negatifnya adalah Menimbulkan atau mengakibatkan Yang namanya ketidakharmonisan Yang kedua Kehancuran bangsa dan negara Apabila tidak dikelola dengan baik Itu terkait dampak negatif Dari keberagaman dalam masyarakat Indonesia Arti penting Memahami keberagaman Bagi diri sendiri Yang pertama Memperluas wawasan Atau cakrawala Pandang kita Yang kedua Meningkatkan rasa syukur Atas keagungan Tuhan Yang Maha Esa Ketiga Meningkatkan kebahagiaan Atau kesejahteraan Keempat Meningkatkan kreativitas Akibat adanya kompetisi Ataupun persaingan yang sangat sehat Untuk Mencapai kemajuan Kelima Mengembangkan sikap toleransi Hormat Menghormati Agar Atau Antar Kelompok Maupun golongan Keenam Mendorong perilaku yang lebih baik Dalam hal berlomba-lomba Dalam kebaikan Dari berbagai kelompok Ataupun golongan yang ada Yang selanjutnya Arti penting Memahami keberagaman Bagi masyarakat Ada empat Yang pertama Memperluas wawasan Atau cakrawala pandang kita Kedua Mendorong kemajuan Pembangunan dalam masyarakat Karena adanya kompetisi Dari berbagai kelompok Ataupun golongan yang ada Dalam masyarakat Ketiga Mendorong tumbuhnya kerjasama Dari berbagai kelompok Atau golongan Karena dengan adanya perbedaan Dapat saling melengkapi Kebutuhan Yang keempat Meningkatkan persatuan Dan kesatuan Warga Masyarakat Selanjutnya Ada arti penting Memahami keberagaman Bagi bangsa Dan negara Pertama Ada mendorong Kemajuan Pembangunan Bangsa Karena Adanya kompetisi Dari berbagai kelompok Ataupun golongan Kedua Meningkatkan persatuan Dan kesatuan Bangsa Ketiga Memperlancar Pelaksanaan Pembangunan Keempat Mengembangkan sikap toleransi Hormat Ataupun menghormati Antar kelompok Antar golongan Ras Memeluk agama Dan lain-lain Arti penting Memahami keberagaman Bagi bangsa Dan negara Melanjutkan yang tadi Yaitu Dengan mendorong Daya kreativitas Untuk berkreasi Dan berinovasi Bagi guru Maupun siswa Keberagaman Harus dapat Menciptakan Yang namanya Kesatuan Bangsa Maka Kesatuan Adalah upaya Untuk mempersatukan Dari adanya Perbedaan Suku Adat Istiadat Ras Dan agama Untuk menjadi Satu Yaitu Bangsa Indonesia Pentingnya Memahami Keberagaman Di Indonesia Keaneka Ragaman Masyarakat Indonesia Yang memiliki Suku Suku Bangsa Ras Agama Dan budaya Yang berbeda-beda Ini Hendaknya Jangan dijadikan Sebagai Pembeda Tetapi Dijadikan Dan disikapi Sebagai Kekayaan Yang Ada Melestarikan Kebudayaan Nasional Harus Didasari Dengan Rasa Kesadaran Yang Tinggi Tanpa Adanya Paksaan Dan Harus Dilakukan Oleh Segenap Bangsa Indonesia Tanpa Memandang Perbedaan Yang Ada Sikap Saling Menghormati Budaya Perlu Dikembangkan Agar Kebudayaan Kita Tetap Lestari Tidak Terkena Arus Negatif Yang Datang Dari Luar Sekian Penjelasan Dari Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Panjang